Sedara sebuah ledakan keras terjadi di kota Medan, Sumatera Utara. Akibat ledakan, lima bangunan mengalami kerusakan parah. Inilah video kamera pengawas saat terjadi ledakan di sebuah bangunan kosong di jalan sisi Manggaraja, Medan. Ledakan diduga akibat kebocoran pipa gas yang mengalami kerusakan usai disebut hendak dicuri oleh orang tidak dikenal. Satu orang terluka akibat ledakan ini. Dugaan sementara, ledakan dipicu karena kebocoran pipa gas yang berada di bangunan kosong bekas hotel dan restoran. Namun polisi saat ini tengah melakukan penyelidikan dan menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda, Sumatera Utara untuk menyimpulkan penyebab ledakan. Selain melakukan pemeriksaan di lokasi ledakan, polisi juga meminta keterangan tiga saksi terkait ledakan ini. Tadi ada masuk ke dalam? Ya, untuk sterilisasi. Jadi sudah dipastikan ini dari pipa tes? Ya, laporan awal pipa gas, tapi itu memastikan lagi tim laporan yang lebih memastikan setelah berlaku berkecekan di dalam. Ada tim laporan di dalam? Sementara baru satu. Ya, ke seorang gelandangan. Luka bakar? Ya. Meninggal dunia atau gimana Pak? Hah? Meninggal dunia atau luka-luka? Enggak, masih luka bakar. Ya, masih dirawat. Yair? Ya. Terima kasih.